Intro Ya, meskipun sudah berlalu beberapa hari, pertandingan antara timnas Indonesia dengan tuan rumah Arab Saudi, namun pertandingan tersebut masih menyisahkan beberapa momen. Seperti halnya pada menit ke-56 babak kedua, yang mana kapten timnas Indonesia yaitu Jay Ises tersorot kamera memarahi rekan duetnya di lini belakang yaitu Rizky Rido. Intro Kejadian tersebut bermula saat timnas terkena serangan melalui longbol pemain Arab Saudi, Rizky Rido yang berhasil menguasai bola, terus mendapatkan pressing dari pemain Arab, Rizky Rido yang tidak mau mengambil resiko, langsung membuang bola tersebut ke depan, namun bola yang ditendangnya justru jatuh di kaki pemain Arab Saudi yang lain. Para pemain Arab yang mendapatkan kembali bola, mencoba dengan cepat kembali membangun serangan yang kedua, beruntung serangan itu, berhasil dipatahkan Jay Ises hingga bola tersebut keluar. Setelah melakukan intercept, Jay langsung berbalik arah ke Rido dan memarahinya, seakan-akan Jay mengatakan, kenapa bola tidak dibuang keluar saja, justru kok dibuang ke depan yang membuat Arab mendapatkan bola dan kembali melakukan serangan cepat. Namun setelah pertandingan, Jay Ises tersorot kamera memeluk dua rekan duetnya yaitu Rizky Rido dan Ferrari. Momen tersebut menggambarkan seakan Jay Ises terus akan memberikan support dan segudang pengalaman kepada rekanya itu. Semoga dengan pengalaman yang dimiliki Jay Ises yang saat ini bermain di seri A, mampu membimbing para rekannya supaya bisa bermain lebih rapi, termasuk rekan duetnya di lini belakang yaitu Rizky Rido. Rizky Rido sendiri sejatinya bermain sangat baik pada pertandingan tersebut, beberapa kali ia mampu menghentikan para pemain Arab. Bagaimana pendapat kalian tentang momen tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.